Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fridi Sudariantos Seperti biasa kasus jalan jaga ke Subang Agak siang saya coba Membahas kasus Subang ini Sedang rame di media sekarang Ya Ada perang Berat syarab Dimana satu sama lain saling Memberikan Masukan, memberikan Apa namanya, sangkaan-sangkaan Memberikan kecurigaan Dan satu sama lain sama Sama-sama saling membantah Fokusnya adalah Kepada tersangka Danu Dan tersangka Pak Yosep Juga Ibu Mimin, Abi dan Arigi Diluar sana ada saksi-saksi yang bercerita Seperti Kang Yoris Dimana Kang Yoris banyak berbicara Di media-media sekarang Dan coba dilihat itu semua Lebih kepada Menyudutkan kepada Pak Yosep Dan bercerita tentang masalah Pak Yosep Kecurigaan kepada Pak Yosep Saya Akan coba Apa ya Saya akan coba bicara Atau mengupas Karena Bagi saya Bukan ada prinsip Blok-blokan Bukan ada prinsip Saya Membela ini Membela ini Tidak Saya berada di garis tengah Yang saya tujuan adalah Untuk mengungkap kasus ini Berharap seperti itu Dan untuk Kedua korban Pada saat saya Mewancarai Di A Saya mencari di B Maka Saya akan mencari Sesuatu hal yang bersifatnya adalah Netral Seperti itu Itulah yang saya lakukan Mencari informasi Kepada semua Baik itu saksi Saksi-saksi yang sudah pernah terperiksa Tentunya Saya lakukan itu Mencari informasi-informasi Langsung ke lapangan Agar senantiasa Kita bisa netral Di dalam Pengungkapan kasus ini Sebelum-sebelumnya Sebelum Pak Yosep Dijadikan tersangka Banyak sekali Pak Yosep Bercerita kepada saya Lewat telepon langsung Yang saya pernah katakan Bahwa hampir tiap hari Pak Yosep Menelepon saya Malah kadang Satu hari itu Bisa sampai tiga kali Pagi Siang Malam Itu selalu menelpon saya Dan saya Sempat minta izin Sama Pak Yosep Agar ada Pembicaraan ini Bisa saya record Seperti itu Nah Banyak sekali curhatan Pak Yosep kepada saya Kalau saya sekarang Melihat di media Beberapa saksi Yang berbicara A, B, C, D Maka Waktu saya combine Dengan Apa yang saya pengen oleh Pak Yosep Maka kaki saya Harus bergerak Dua Di sana Artinya Saya harus berada Di tengah Tidak mengiyahkan Kenapa Satu sama lain Saya tidak mengiyahkan Baik A Baik B Katakanlah kubu A Kubu B Saya tidak mengiyahkan Kenapa Sekarang mereka Walaupun sudah jadi tersangka Belum jadi Belum tentu mereka Adalah sebagai pelakunya Karena Nanti Prosesnya adalah Kalau dia Tidak ada pelaku Pada saat persidangan Dan Hakim memberikan Pondis Disitulah Baru bisa Diyakinkan Bahwa mereka Adalah pelaku Pelakunya Sekarang adalah Mereka masih tersangka Dan itu masih Belum bisa dipastikan Karena proses persidangan Belum dimulai Sekarang adalah Perang urat syarab Saya akan Coba fokus Kepada Pernyata-pernyataan Pak Yosep Yang disampaikan Kepada saya Langsung Dari Kalau saya Ambil kesimpulan Dari sekian Pembicaraan Yang disampaikan Lepas Yosep Adalah Pak Yosep Mencurigai Beberapa orang Dan itu Disampaikan Dari Sudah Jauh-jauh hari Dan kemarin-kemarin Sebelum menjadikan Tersangka Tetap Pada prinsipnya Bahwa orang itulah Yang dicurigai oleh Pak Yosep Ada perkataan Dari Pak Yosep Bahwa Bagi Buah Simalakama Kemudian Sudah jatuh Tertimpah Tangga Pelaku Ada hubungan Emosional Ini Merupakan Isarat Dari Pak Yosep Bahwa disampaikan Demikian Kalau jadi Buah Simalakama Serba bingung Serba salah Kalau begitu Pelaku Ada hubungan Emosional Dengan Pak Yosep Siapa Kira-kira Sekarang Pak Yosep Meyakinkan Kepada saya Perkataan Demi Tuhan Nama Tuhan Dibawa Demi Allah Pak Freddy Saya bukan Pelaku Demi Allah Rasulullah Itu disampaikan Oleh Pak Yosep Ya Bumimin Memakai Al-Quran Ini bukan Main-main Nah Kemudian Juga disampaikan Oleh Pak Yosep Mengenai Hal-hal Yang berkaitan Dengan orang-orang Yang disampaikan Oleh Pak Yosep Keyakinan Itu Pak Yosep Buat Orangnya itu Sebelum Pak Yosep Ditahan Adanya Pengakuan Sebelumnya kan ada BAP Dari Danu Bahwa Danu Dalam Pak Yosep Mengetahui Isi BAP Dari Ibu Mimin Disampaikan kepada Pak Yosep Bahwa Pengakuan Danu Bahwa Pak Yosep Ibu Mimin Sebagai Laku Pak Yosep Mengatakan Disana Bahwa Ada Peran Pengganti Perannya Sama Tokohnya Yang berbeda Saya pernah Mengatakan Ayo dong Pak Sambutkan Sampaikan Kepada Pola Jabar Jangan Hanya Diam-diam Saja Kalau Bapak Punya Keyakinan Seperti itu Bahwa orangnya Itu Peran Penggantinya Itu Bapak Sampaikan Kepada Pola Jabar Tapi Bukan Hanya Disampaikan Tapi Dengan Bukti Bukti Saya Pernah Begitu Sedikit Keras Kepada Pak Yosep Ayo Jangan Bicara Sampaikan Langsung Bahwa Ada Peran Yang Bersama Kemudian Tokohnya Berbeda Apa yang Disampaikan Oleh Saudara Danu Maka Sampaikan Dan Sampai Akhirnya Pak Yosep Ditahan Ada Dalam Pemikiran Saya Apakah Pak Yosep Pasang Badan Untuk Kasus Subang Ini Apakah Pak Yosep Merelakan Berkorban Mengkorbarkan Dirinya Untuk Seseorang Apakah Pak Yosep Pasang Badan Pertanyaannya Pernah Terucap Dalam Percakapannya Pak Yosep Mengatakan Bahwa Nanti Pada Waktunya Saya Akan Bongkar Habis Semua Kita Tunggu Ucapan Pak Yosep Ini Kalau Memang Membongkar Habis Kapan Timingnya Kapan Waktunya Apakah Pada Saat Di Pengadilan Alangga Baiknya Kita Berharap Sekali Lagi Di Konten Saya Sebelumnya Berharap Ayo Kita Doakan Supaya Pak Yosep Mau Berbuka Karena Kan Sekarang dari Danu Sudah Terbuka Tinggal Tunggu Dari Pak Yosep Sekarang Yang Sebenar Benarnya Kalau Mengatakan Bahwa Perannya Sama Tokohnya Berbeda Katakan 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 Sebenarnya Apakah Menunggu Waktu Apakah Pasang Badan Dulu Inilah Yang Jadi Pertanyaan Saya Apakah Pak Yosep Menjadi Pasang Badan Untuk Siapa Pasang Badannya Untuk Si Buah Si Malakama Untuk Seseorang Yang Ada Hubungan Emosional Sudah Jatuh Tertimpa Tangga Ini Yang Kita Tunggu Sebenarnya Kita Dapat Berita Dari Pak Rahman Hidayat Pak Yosep Empat Empat Sampai Sekarang Masih Bertahan Dengan Keyakinannya Dan Pada Saat Pemeriksaan Itu Penuh Dengan Presur Itu Yang Sampaikan Oleh Pak Rahman Hidayat Tapi Tetap Dalam Kondisi Meyakinkan Mereka Tidak Ada DTKP Lantas Kalau Ini Misalkan Sampai Terjadi Sekali Lagi Kalau Ini Misalkan Sampai Terjadi Apa Yang Disampaikan Mereka Tidak Ada Di Sana Lantas Siapa Yang Ada Di Sana Kita Percayakan Nanti Di Pengadilan Di Pengadilan Nanti Akan Keluar Orang Orang Penting Di Sana Orang Orang Ahli Maka Akan Terlihat Nanti Siapa Sebenarnya Yang Ada Di TKP Yang Sebenarnya Sekarang Kita Hanya Bisa Menduga Duga Saja Walaupun Memang Sudah Tersangkakan Pak Yosep Sekarang Dan Danu Danu Atas Dasar Pengakuannya Sedangkan Pak Yosep Kita Ketahui Adanya Data Stifik Yang Disampaikan Pihak Kepolisian Salah Satunya Bercak Darah Walaupun Kita Tahu Bahwa Bercak Darah Itu Menurut Pak Yosep Alibinya Pada Saat Menyemburkan Air Di Mandi Apakah Ada Data Stifik Lagi Yang Lain Yang Bisa Mengarahkan Pak Yosep Sebagai Tersangka Ini Ada Di Pihak Kepolisian Walaupun Tiga Yang Detersangkakan Ibu Mimin Abiyan Arigi Kemudian Dilepas Dan Berada Di Rumah Dalam Wajib Lapor Padahal Pasal Yang Detersangkakan 340 Nah Ini Sebenarnya Ada Sedikit Rancuan Apakah Benar Mereka Berempat Pak Yosef Ibu Mimin Abi Arigi Ada Di Sana Atau Atau Sebenarnya Hanya Berdua Yang Di Sana Ya Kalau Misalkan Sekarang Kekuatan Danu Dengan Kekuatan Yosef Ada Dua-duanya Detersangkak Di Sana Sedangkan Yang Tiga Tidak Dit Tahan Sedangkan Dua Ditahan Apakah Dua-duanya Ini Yang Bekerja Sama Malah Ini Menjadi Confuse Buat Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Dua-duanya Dua-duanya Dua-duanya